Oke, seperti yang sudah kita tahu bahwa pada hari ini tanggal 11 Februari 2024, kami warga negara Indonesia yang ada di Malaysia telah melakukan pencoblosan 3 hari lebih awal dibandingkan di Indonesia. Dan begitu banyak warga negara Indonesia yang kecewa. Kecewa karena apa? Karena banyak sekali yang susah untuk menyalurkan hak suaranya. Padahal kita semua datang ke sini ingin membuat negara kita menjadi lebih baik dan juga menjadi seorang warga negara yang baik dengan menyalurkan hak suara kita. Tapi sampai di sini kita semua menelan pil pahit karena begitu sulitnya untuk melakukan pencoblosan di WTC pada hari ini. Banyak warga negara Indonesia yang kecewa, banyak yang dari pagi sudah datang tapi dipersulit nyoblosnya. Padahal sudah terdaftar, padahal punya paspor dan juga punya identitas Indonesia. Tapi katanya harus menunggu jam 2 karena masuk ke DPK atau juga ada juga yang belum daftar. Memang kita kalau misalnya belum daftar, ada yang disuruh datang jam 3, jam 4 atau juga jam 2. Tapi kalau sudah sampai di sini dari jam 8, kok nggak boleh gitu loh untuk nyoblos. Kan surat suaranya ada, TPS pun di belakang kita ini banyak yang kosong. Ada 200 lebih TPS dan semuanya banyak yang kosong. Kenapa kita yang di luar yang berdesak-desakan ini itu nggak boleh gitu untuk nyoblos secara langsung. Ini bisa Anda lihat ya bagaimana riuhnya di sini. Semua orang kepanasan, semua orang capek di sini tapi tidak diberbolehkan masuk. Gila banget sih ini. Kapan nih mereka akan boleh masuk. Dan tadi saya juga sempat ngobrol dengan seorang bapak-bapak yang sudah dari subuh datang sholat di sini tapi nggak boleh masuk juga. Ya selamat pagi semua teman-teman yang ada di Malaysia. Seperti yang kita ketahui hari ini kita sama-sama melaksanakan pemilihan umum secara langsung di WTC, World Trade Center yang beralama di Jalan Putra. Nah kami sudah ada dalam ruangan dan kami melihat bahwasannya teman-teman sangat antusias sekali. Mereka datang dari jauh-jauh untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah mereka rela antri dengan situasi yang sangat panjang tapi yang ironisnya ketika sampai di dalam ya para petugas itu masih dalam keadaan santai. Karena memang tidak ada teman-teman yang bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan mereka. Ya mereka itu masih harus melalui proses yang sangat panjang ya dan rumit. Ya kasihan. Padahal kami di awal-awal sebagai perwakilan partai sudah menyampaikan di rapat-rapat koordinasi agar seluruh teman-teman PMI diakomodir. Begitu datang TPS dibuka. Tapi sampai hari ini waktu menunjukkan pukul 10.30 itu masih banyak yang belum bisa menggunakan hapilinya. Padahal mereka sudah ngantri dari pagi. Mohon kebijaksanaan kepada PPLN maupun PAN Waslu agar bisa mesegerakan pembukaan TPS bagi teman-teman yang terdaftar sebagai DPK. Terima kasih. Terima kasih. Di mana hampir ribuan warga negara Indonesia memadati pintu masuk tapi tidak diperbolehkan masuk. Kerusuhan-kerusuhan terjadi di antrian WTC. Ada yang pingsan satu orang. Ada yang pingsan, ada yang pingsan satu orang dibawa ke ruangan WTC. Oke ini saya yang berada di sini aja. Udah gak ngerti lagi gimana mau nyoblos ke dalam. Udah bener-bener ribuan orang. Dan tadi sempat ada yang pingsan kita lihat. Di dalam juga antriannya udah luar biasa membludak sekali. Dan bener-bener saya jadi takut juga sih di sini. Semua teriak-teriak. Anda dengar semua teriak-teriak di belakang saya. Semua naik-naik ke atas tembok, ke atas pagar. Bahkan ada yang sambil naik ke atas bahunya. Ini bener-bener baru terjadi kali ini sejarah orang Indonesia berkumpul begini banyak untuk mencoblos dan juga memilih Presiden Republik Indonesia. Oke ini adalah snack makanan-makanan dari mana? Dari TKLN. Dari TKLN Partai Gerindra. Oh bukan, TKLN 02 ya? Nah ini dia Pak Ketuanya nih. Coba Pak. Yang disediakan berapa banyak? Kue 20 ribu paket. 20 ribu? Iya. Apa janya kuenya? Kuenya campur-campur tuh mbak. Campur-campur. Ini udah habis tadi lebih kurang 10 ribu lebih. Ini siapa yang mulai hampir kuenya? Semua. Gratis? Gratis. Dan tak ada diarahkan ke mana-mana. Gratis. Oke. Kemilu damai mbak. Oke ini ada Ketua PAN Malaysia nih. Coba ayah ngomong gimana? Komilu damai mbak. Waduh hari ini luar biasa. Ya. Saya Mulyadi Ketua PAN Malaysia. Hari ini menyaksikan tumpah ruah puluhan ribu warga negara Malaysia. Hadir di gedung PWTC ya. PWTC. Untuk pencoblosan TPS hari ini tanggal 11. Yang penting pemilunya damai ya. Nah tengok suaranya luar biasa di sana itu. Ya pokoknya damai-damai saja. Tanggal 14 kita saksikan Indonesia punya pemimpin baru. Insya Allah. Oke terima kasih. Ini jika Anda melihat ya. Di depan PWTC aja. Udah berjubel seperti ini. Orang-orangnya membludak. Antusiasme warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Februari 2024. Pejelenggaraan. Pemilu. Langsung di PWTC. Antusias warga negara Indonesia di sini. Luar biasa guys. Lihat di sana. Ini kayaknya 0-2 menang mutlak 60%. Sekarang udah jam setengah satu. Masa belum semuanya datang. Tapi di dalam penuh, di luar penuh. Semua teriakan Prabowo Gibran. Tidak bisa dibendung lagi. Ketua kita lihat. Ketua Partai Gerindra nya. Insyaulallah satu putaran. Mana Yel-Yelnya mana? Gibran. 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 Oke, di belakang saya ini adalah antrian ketika sudah di dalam. Sampai di sini pun antriannya masih sangat luar biasa. Banyaknya dan membeludak. Lautan manusia tidak terbendung sampai ke dalam ruangan juga. Tapi di sini untungnya AC atau juga hawa dinginnya itu lumayan bisa ngebuat kita suhu badan lebih dingin gitu ya dibanding di luar yang sangat panas sekali. Dan antriannya benar-benar gak terbayangkan. Ini sekarang jam 2.30 Antriannya masih menggila seperti ini. Yang di sana pun sama. Oke, ini adalah tempat pemungutan suara yang di dalam di TPS. Kalau suasana di dalam sini sangat tertib. Hanya di luar saja yang benar-benar wow. Kalau di sini bisa dilihat ya. Tertib. Rapi. Gak berdesak-desakan. Luas tempatnya. Nyaman sekali. Terima kasih telah menonton!